Gejala Omikron yang paling umum Demam, batuk, kelelahan, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri badan, diare, ruam, mata merah, atau iritasi Gejala yang lebih serius adalah kesulitan bernafas, sesak nafas, kehilangan bicara atau mobilitas, kebingungan, dan nyeri dada Halo sahabat premier, jumpa lagi dengan saya Dr. Dwi Parusali dari Rumah Sakit Premier Jatin Negara Pada kesempatan kali ini, mari kita berbincang-bincang mengenai gejala Omikron yang beda dengan varian COVID lainnya Varian Omikron yang diberi kode B11529 ini dilaporkan ke WHO dari Afrika Selatan pada 24 November 2021 Ini adalah salah satu jenis varian yang memiliki 50 mutasi dan lebih dari 30 mutasi diantaranya terjadi pada protein spike Suatu bagian virus yang menentukan bagaimana ia berinteraksi dengan pertahanan tubuh Sebagai perbandingan, varian Delta hanya memiliki 7 mutasi Teori pertama menyebutkan bahwa virus akan bermutasi dan menimbulkan varian baru di tubuh inang Atau orang dengan kekebalan imunitas yang lemah Misalnya, penerita HIV, cancer, infeksi kronis, dan penerima transplantasi organ Dengan resistensi yang rendah dari inangnya, virus corona berpeluang melakukan sejumlah mutasi dengan beradaptasi dan berevolusi Teori kedua menyebutkan kemungkinan mutasi varian Omikron ini terjadi pada tikus Seperti dilansir dari Live Science yang dikutip dari STIT Seekor tikus mungkin telah terinfeksi virus SARS-CoV-2 sekitar pertengahan tahun 2020 Melalui proses reverse zoonosis Yaitu kuman patogen berpindah dari manusia ke hewan Setelah virus bermutasi pada hewan, virus corona yang diubah kemudian membuat lompatan kembali dengan menulari manusia Ada 5 penyebaran varian Omikron ini Menurut Dr. Leano Wain, profesor di George Washington University Menggunakan jenis masker yang salah, itu yang pertama Masker yang berkualitas tinggi, hanyalah jenis N95 Masker kain tidak cocok untuk melindungi diri dari paparan Omikron yang sangat menular Kedua, bepergian ke luar negeri Tiga, berkumpul dengan banyak orang Kempat, makan bersama di dalam restoran atau ruang yang tertutup Dan yang kelima, pergi ke tempat yang ramai Gejala Omikron yang paling umum Demam, batuk, kelelahan, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri badan, diare, ruam, mata merah, atau iritasi Gejala yang lebih serius adalah kesulitan bernapas, sesak nafas, kehilangan bicara atau mobilitas, kebingungan, dan nyeri dada Dapat menimbulkan situasi yang berbahaya, bahkan menimbulkan kematian Karena, walaupun gejala Omikron ini disebut lebih ringan, masih perlu diteliti apakah tingkat ringannya disebabkan karena memang virusnya Atau karena keberhasilan vaksinasi, karena pada beberapa kasus berat, bahkan menimbulkan kematian Rata-rata terjadi pada pasien dengan komorbid dan yang vaksinasinya belum lengkap Hal yang pertama adalah tidak perlu panik Ini adalah penyakit virus yang self-limiting disease Minumlah obat-obatan awal sementara untuk menghilangi gejala atau simptomatis Seperti analgetik, penurun demam, dan vitamin Kemudian segera berobat ke senter kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang terbaik Nah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada sahabat premier Semoga bermanfaat Dan ayo, kita sama-sama menerapkan protokol kesehatan Salam sehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!